Intro Menjelang hari tenang Pilkade Kabupaten Bekasi, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan Cikarang melakukan penertiban alat peraga kampanye serempak bersama Satpol PP dan Muspikat Sekecamatan Cikarang Timur. Jelang masa tenang Pilkada Kabupaten Bekasi, Panitia Pengawas Kecamatan Cikarang Timur bersama dengan Polsek Cikarang Timur, Muspika dan Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye dari tiap-tiap pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dari hasil penelusuran tim Panwas Cam berhasil menertibkan APK para calon bupati dan wakil bupati. Dan pagi ini kami menjelang hari tenang, jadi kita membantu perangkat pemerintah yang Satpol PP untuk menertibkan alat peraga kampanye. Lepas dari semua permasalahan, kita bukan kewenangan kita, Panwas, untuk menertibkan, tapi kita sebagai manusiawi tetap harus membantu. Karena ini pembersihan, yang arti kata semuanya memang harus bersih, steril dari semua alat peraga kampanye yang ada di seluruh wilayah, di Cikarang Timur, baik di desa maupun di Polosok. Dan saya berharap ke semua elemen masyarakat, stakeholder dan para tim sukses, kalau memang kita mencindai demokrasi, mari kita sama-sama tertibkan. Karena masa tenang itu sudah tidak ada lagi atribut-atribut atau alat peraga-alat peraga yang menunjukkan bahwa disini untuk selalu memenangkan. Karena atribut dan alat peraga itu bukan pemenangan, tapi kita memenangkan itu sukses, terkendali aman dan nyaman itu bagaimana elemen masyarakat dan semua stakeholder membantu jalannya demokrasi. Bang, sebelumnya sudah diadakan pengumuman belum sih bang ke masing-masing pasangan calon untuk peneritiban APK ini bang? Sebelumnya memang sudah ada dari tanggal 12 sampai tanggal 14 untuk peneritiban alat peraga kampanye. Tapi dari kehadiran dan kenyataannya, sekali ini tidak ada yang hadir bang dari utusan masing-masing pasangan calon bang. Gimana tanggapannya bang? Saya terserahkan secara pribadi, lembaga atau panwas di Cikarang Timur kecewa dengan para tim sukses atau para kader yang memasang gambar sepanduk baligo di manapun tempat dan titiknya. Karena mereka juga sebenarnya punya hak dan tanggung jawab untuk menertibkan. Tidak hanya memasang, tapi ketertibannya juga harus kita jaga dan kita rawat bersama. Alam Syah Ketua Panwas Cikarang Timur mengatakan penertiban ini sudah sesuai aturan dari Pusat Jelang Masa Tenang Pilkada. Lanjut alam dirinya berharap kepada warga dan tim sukses masing-masing calon untuk sama-sama menertibkan alat peraga kampanye Jelang Masa Tenang Pilkada. Yoga melaporkan untuk TV Bekasi Pasangan nomor urut 5 Pilkada Kabupaten Bekasi, Nenek Yasin Eka Supriyat Maja melaksanakan kampanye terakhir sebelum Masa Tenang Pilkada di lapangan Mustika Ratu, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung. Hamin 1 Jelang Masa Tenang Pilkada Serentak yang berlangsung pada 12-14 Februari 2017, tim pasangan calon nomor 5 Nenek Yasin melakukan kampanye akbar di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung. Terlihat ribuan masa memadati lapangan Mustika Ratu. Hadir dalam kampanye tersebut Charlie Van Houten, tim relawan sahabat Nenek, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan Sekjen Partai Golkar Pusat, Idrus Marham. Dalam acara tersebut, Deddy Mulyadi sempat memberikan amanat di depan ribuan masa yang hadir untuk mendukung pasangan Nenek Yasin. Di akhir acara, Nenek mengucapkan terima kasih kepada ribuan masa yang telah hadir dalam kampanye. Lanjut Nenek, dirinya berharap tidak ada mani politik di Pilkada tahun ini. Ya, Alhamdulillah bersyukur hari ini 11 Februari kita melakukan kampanye akbar, yang mana rapat umum ini sengaja kita laksanakan, dan Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi yang ikut hadir di acara kampanye akbar ini. Dan tentu saya juga sekalian mohon maaf apabila misalnya ada warga Bekasi yang merasa terganggu karena iringan luar biasanya antusias masyarakat untuk mengikuti kampanye akbar ini. Dan tentu saya ucapkan terima kasih juga sama teman-teman PR sudah hadir. Mudah-mudahan Kabupaten Bekasi kita semakin bersinar. 15 Februari datang ke TPS, masukin bilik suara dengan keyakinan coblos nomor 5. Terima kasih. Bu, kalau belum 100 harinya, Bu? Ah, 100 hari? Ya udah tahulah. Ya udah tahulah. Pokoknya kalau kita nggak usah janji, udah terbukti. Betul? Ini bu, anggapi politik kuat pun berjalan. Terima kasih. Terakhir, Bu. Sobar, Sogo. Aduh, kalau kita hitung kayaknya lebih dari 30 ribu ini. Lebih, lebih. Karena memang mereka kebanyakan nggak bisa masuk juga karena traffic dari mulai kali malam. Bu, dengan banyaknya warga yang datang, apa ada kemungkinan? Maksudnya warga masih sayang dengan ibu gitu, Bu? Pastinya. Saya ucapkan terima kasih. Banyak sekali yang bantu dalam hal ini. Banyak doa, banyak dukungan yang saya luar biasa memohon sama Allah. Ucapan terima kasih yang luar biasa sama Allah SWT. Arta segala nikmat yang luar biasa ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan nanti di 15 Februari kita semuanya lancar, kondusif, dan bisa menang. Yuga melaporkan untuk TV Bekasi. Tim relawan sahabat neneng tabur bunga mawar saat kampanye. Dalam kampanye 11 Februari kemarin, tim relawan sahabat neneng dikawal klub motor Gardens Riders Cikarang. Untuk berita selengkapnya tetap di lensa berita. Terima kasih telah menonton!